Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kali ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam Di pertemuan yang pertama kita akan belajar tentang sejarah berdirinya dinasti Abasyah dimana disini disebutkan dalam poin A sebelum berdirinya dinasti Abasyah kita meninjau kembali runtuhnya Bani Umayyah yang melatar belakangi berdirinya dinasti Abasyah barulah adanya proses pembentukan dinasti Abasyah poin A keruntuhan dinasti Umayyah disini ibu sebutkan yang melatar belakangi keruntuhan dinasti Umayyah yang pertama yaitu figur holifah yang lemah figur holifah yang lemah ini terjadi pada pemerintahan Yazid bin Abdul Malik yaitu kita ketahui bahwa Yazid bin Abdul Malik ini merupakan pemimpin kesembilan dari 14 pemimpin dinasti Umayyah pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik inilah holifah hanya menghabiskan waktu untuk berfoya-foya dan menghabiskan mengabaikan urusan negara inilah yang menyebabkan lemahnya figur holifah pada saat tersebut selain itu para holifah Bani Umayyah tidak lagi bisa mengembangkan darah bangsawan Arab murni karena kita ketahui sebelumnya bahwa pemimpin dinasti Umayyah itu berasal dari keturunan bangsawan nah pada saat kepemimpinannya Yazid bin Abdul Malik inilah merupakan holifah Islam pertama yang ibunya adalah seorang budak yang dimerdekakan yang nomor dua yaitu pemerintahan yang korupsi sistem pemerintahan kita ketahui dalam dinasti Umayyah yaitu menganut sistem monarki apa itu monarki? monarki yaitu sistem pemerintahan turun temurun yang telah menyalahi pemerintahan pada masa holifah Urosidin selain itu karena para penjabat negara merupakan satu keluarga maka praktek korupsi tidak dapat diadili yang nomor tiga yaitu perebuta kekuasaan ini terjadi dalam anggota keluarga dinasti Umayyah hal ini terjadi pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam yang menginginkan kedua anaknya menjabat sebagai holifah dimana anak Marwan bin Hakam ini itu Abdul Malik dan Abdul Aziz yang keempat yaitu munculnya gerakan pemberontak kenapa ini muncul gerakan pemberontak karena pada para holifah lemah sistem pemerintahan berada dalam keadaan yang kacau para penjabat hanya mengutamakan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri dan berfoya-foya hal inilah yang mendorong terjadinya banyak pemberontakan bahkan serangan dari kelompok Abu Muslim Al-Khurasani dan Abu Abbas Asafah untuk membentuk sebesar yang berusaha meruntuhkan kekuasaan dinasti Umayyah poin B yaitu latar belakang berdirinya dinasti Abasyah yaitu latar belakangnya ada dua yang pertama yaitu terjadinya kekacauan dalam kehidupan dinasti Umayyah poin yang kedua yaitu kekecewaan yang menumpuk dan bersatu akibat kekeliruan dan kesalahan pemerintah Umayyah hal-hal yang dilakukan Bani Abbas disini ada yang pertama yaitu mengajak kelompok lain untuk bergabung meruntuhkan dinasti Umayyah kelompoknya ada empat disini disebutkan yang pertama yaitu kelompok Muslim non-Arab biasanya kita sebut dengan kelompok atau golongan mawali yang kedua yaitu kelompok Siah dan Hawarit ketiga kelompok Muslim Arab di Mekah Madinah dan Irak yang merasa sakit hati atas status istimewa warga surya dan keempat yaitu kelompok Muslim yang soleh baik Arab maupun non-Arab yang memandang keluarga dinasti Umayyah telah bergaya hidup mewah dan jauh dari gaya hidup islami yang kedua yaitu melakukan propaganda dengan tujuan disini bahwa menggulingkan kekuasaan pemerintah dinasti Umayyah merupakan perintah agama dan ketiga mengusung nama Bani Hasim disini tidak mengusung nama Bani Abbas tetapi mengusung nama Bani Hasim mereka mengatakan Khalifah merupakan hak keluarga nabi poin C yaitu proses pembentukan dinasti Abbas yang pertama yang dilakukan yaitu langkah-langkah Bani Abbas mendirikan dinasti Abbas yang pertama yaitu membentuk gerakan bawah tanah yang dipelopori oleh tiga tokoh dimana tokoh tersebut yang pertama yaitu Muhammad Al-Abbas Al-Abbas ini atau biasanya sering disebut dengan Abu Abbas Asafah dimana Abu Abbas Asafah ini pendiri dari dinasti Abbas Syah jadi tokoh yang pertama yaitu Muhammad Al-Abbas atau yang dikenal dengan Abu Abbas Asafah yang kedua yaitu Ibrahim Al-Iman Ibrahim Al-Imam dan ketiga yaitu Abu Muslim Al-Hura Sani dimana Abu Muslim Al-Hura Sani merupakan propagandis yang paling sukses dan terkenal kedua yaitu menerapkan politik bersahabat artinya turunan Bani Abbas tidak memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Bani Umayyah Ketiga Ketiga Kurasan sebagai pusat gerakang dalam menggulingkan atau dalam mendirikan dinasti Abasyah ini ada tiga kota sebagai pusat kegiatannya untuk menggulingkan dinasti Umayyah yang pertama yaitu kota Al-Humayy Mah sebagai perencanaan organisasi yang kedua yaitu kota Kufah sebagai kota penghubung dan ketiga yaitu kota Kurasan sebagai pusat gerakan praktis disini proses berdirinya dinasti Abasyah dimulai dari tahap persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas gerakan bawah tanah dan propaganda untuk mendirikan dinasti Abasyah ini dimulai ketika dinasti Umayyah berada di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz karena pada waktu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itulah memimpin secara adil negara dalam keadaan aman tentram dan stabil Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan persamaan hak kepada seluruh warga negara kondisi ini memberi peluang pada Bani Abbas untuk menyusun kekuatan dengan melakukan gerakan bawah tanah dan propaganda di Kumaimah nah jadi itulah latar belakang berdirinya dinasti Abasyah sekian dari ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian